Selamat pagi teman-teman, salam seguluran sa'lawase Dari saya Agung Wijanarko, masih dari kota Bantul, Yogyakarta Nah di pagi hari ini saya mau jalan ke pasar Bambang Lipuro ya Ke pasaran, saya mau jalan-jalan Saya telah jalan di daerah Sapuangin nih Sapuangin itu daerah masih dekat pasar Mangiram Masih di kabupaten Bantul Lihat acara orang pada Angon Bebek ya Ini Angon Bebek itu di-ngon Pake motor itu ada kajang sendiri Biasanya ketika sehabis musim padi ya Angon Bebek Ini kan padinya udah ada habis panen Bebek ketelur itu biasanya dibawa pake motor dari suatu kampung ke kampung yang lain Yang pake kaos putih itu yang Angon jelas Nah ini Bebeknya nanti biasanya sampai siang dibawa pulang kadang sampai sore Dia bergrombol ya teman-teman Kalau acaranya kayak gini biasanya sampai ini ya ketika setelah panen padi Ini kandangnya Yuk kita tenang lagi Ini situasi paginya Kita jalan lagi sekarang Banyak orang Bebek Nah ini Ini kendaraannya Tuh Kandangnya Itu pake motor Nah ini situasi paginya Tuh Mereka pada Angon Aktivitas Angon Angon kalau tempat lain kan Angonnya kambing Atau apa Terbau disini Angonnya Bebek Aktivitas Angon Bebek tuh Ketika habis panen padi Yuk kita jalan lanjut lagi Oke lanjut teman-teman Ini saya sering lewatin tempat ini Namanya Daerahnya namanya Ciren Kayaknya saya penasaran deh Pengen lihat kampung disini Ini kayaknya Hawanya menarik nih Di sekitaran Ciren Ini kita coba Lihat disini ada apa sih Gitu kok Ini kayaknya itu Ada pemakaman Segala macem Kita lihat deh Ini pohon-pohon jati ya Teman-teman Ini daerah Ciren Coba kita dulu Sebelum ini saya dulu ya Mau ke pasar Rambang Nipuro ya Mau ke pasar Rambang Nipuro Cuman saya Penasaran deh sama tempat ini Ini kayaknya masuk ke pelosok deh Ini saya sering lewatin teman-teman Cuman Pengen tahu Kampung Ciren nih Hawanya mistis Mungkin teman-teman juga bisa ngerasain tuh Ini pepohonannya Terus Tidak tahu ada apa sih disini Ini di Ciren Kita jalan Jadi kampung-kampungnya Ini kampung ini sering lewat Saya teman-teman Namanya Kampung Ciren Ini kemana ya Tapi setulnya saya mau ke pasar Burung sama ayam Oh ini Keren tuh Oh kayaknya Sana ke arah Tan ya teman-teman Gak apa-apalah Kita jalan sampai Satu kilo ke depan Tempatnya asik teman-teman Untuk bersepeda kayaknya Daerahnya kayaknya Semacam apa Bukit Kapur Itu putih-putih semua Kayaknya semacam kayak Mambang Bukit Kapur Jadi kayaknya tempatnya gak subur sih Tempatnya Itu putih-putih semua itu Apa itu namanya Gama Ginda Ini daerah Ciren Ini kita lihat Kabupaten sayur Dan Toga Gamah Indah Kita lihat terus Sampai Ciren Itu ada apa Cuman saya sering lewat Teman-teman Cuman gak pernah Sampai motong Ini kayaknya Tempatnya memang Daerahnya Bukit Kapur Ini lagi agak gak fit Cuman kayaknya enak Kanan cirinya Kebetulan bensin Habis saya isi Full Nyantai Sampai mana kita jalan Ke daerah Ciren Ini namanya Ciren Kayaknya masuk kampung Kampungnya Kayaknya kalau kesono terus Ujung-ujungnya sampai pantai selatan Mesti gitu kan Cuman kita balik lagi Tidak balik Karena memang saya mau ke pasar Ternah ya Pasar hewan Ini ada jalan Ke Sono Tuh Wah keren ini Sudah teman-teman Ini Ternyata daerah persawaan Kita balik lagi Daerah persawaan Nanam jagung Nanam kukut Sampai Ciren Dailang rasa penasarannya Kalau ujungnya kesana Jelas ke pantai selatan lagi Kita jalan lagi ya Teman-teman Jalan Saya pikir ada sesuatu Apa Cuman memang Energinya Di sekitar jalan Tadi di kampung Tadi menarik Saya gitu Menarik gitu Seperti Ada sesuatu yang menarik Saya gitu Kampung-kampungnya Juga gitu kan Kita balik Sekarang teman-teman Kita nuju pasar Bambang Likuro Kita Ambil yang jalur Mungkin udah pernah saya lewatin Nah ini kampungnya Ini kayaknya Ini tanahnya Tanah apa Batu Kapur Jangan tunggu Cuman Kayak bukit-bukitnya Tanahnya Batu Kapur Kayaknya cuman Pohon Jati Yang tunggu Kayaknya Ditambang sih Nah ini daerah Ciren Teman-teman Nah Sampai Ciren Dia pertambangan Apa Batu Kapur Ini kampung-kampungnya Ini kalau dulu Minus lah Kalau ditangungin apa Juga Gak tunggu Tampangnya Bagus semua Jadi ini Bukit Kapur Kayaknya juga Airnya juga susah nih Makanya ada Apa Tampot air besar Daerah Bukit Kapur Ternyata Ciren Oke kita jalan lagi Nuju ke arah Bambang Lipuro Nah ini situasinya ya Mungkin nanti Kalau teman-teman yang Merantau Yang memang Asal-usulnya Dari Ciren Nah ini untuk Ngobatin kangen lah Lihat apa Kampung halamannya Mungkin kan banyak lah Kalau orang-orang Dari daerah Seperti ini Biasanya banyak Merantau Kan Kuburannya ini Kayaknya Serem nih Nah Teman nanti Yang warga Ciren Yang nonton video ini Silahkan Monggo Subscribe Sama Loncengnya ya Teman-teman Untuk bantu channel Saya ini Channel jalan-jalan lah Channel amatir Jalan-jalan Untuk berbagi Sama teman-teman Moga-moga Berkembang Ini Kita Jalan lagi Kita jalan Nuju Kecamatan Bambang Lipuro Jadi di Bambang Lipuro Ada pasar Namanya Pasar Turi Teman-teman Hari ini Dia pasaran Pasar Turi Seperti biasa Saya mau Lihat-lihat Mantaul lah Saya kan hobi Rayaman Sama burung Ini Tanah kapurnya Ini Jalanannya Sepi ya Cementara Ciren Isinya Perbukitan Kapur Pasar Turi Pasar Turi Pasar Turi Awanya dingin Teman-teman Pasti saya seneng Sini Awanya dingin Batu-batunya Buat warga Ciren Yang nanti Nonton Mungkin Yang tinggal Di jauh Di Jakarta Bekasi Bisa subscribe Ini kondisi Terakhir Kampung Ciren Saya juga Orang Tinggal Di Jawa Barat Ya Tumat Yang mainnya Kesini Ya Mungkin Reportasi Kesini Oke Teman-teman Lanjut Saya mau Kayaknya Mau pakai Map saya Nanti takutnya Salah Salam Setungguran Aja Buat Semua Teman-teman Yang selalu Nonton Video saya Terumpah Spesial Bukat Buat Warga Ciren Yang di Perantauan Moga-moga Ini Video saya Bisa Mau Bagi Kangen Untuk Upgrade Kampung Ciren Terupdate Kayaknya Video saya Oke Gitu saja Maturun Salam Setelur Salam Wasi Dari Saya Dung Wijan Narko Dari Kota Bantul Yogyakarta Maturun Natas Dari Tari Dari Terima kasih.